Bapak, Ibu, Saudara, mari kita bersama-sama menghormati Sambudha. Namo Tassa Bhagavato Arahato Sama Sambudasa. Namo Tassa Bhagavato Arahato Sama Sambudasa. Namo Tassa Bhagavato Arahato Sama Sambudasa. Suki Hontu. Selamat pagi, Bapak, Ibu, Saudara sekalian. Hari ini saya akan membawakan sebuah topik yang dipilih oleh wihara. Biasanya saya disuruh pilih sendiri. Jadi ini pertama kali saya membawakan topik yang sesuai dengan permintaan dari pengurus wihara. Topiknya adalah mengatasi kecemasan dalam ketidakpastian. Jadi kata kuncinya adalah cemas dan tidak pasti. Slide. Jadi kecemasan merupakan sebuah reaksi alami terhadap stres. Kita semua dalam hidup ini tidak pernah luput dari stres. Bangun tidur, kita sudah stres. Mau tidur, stres lagi. Bisa tidur, nggak ntar malam. Yang buka toko, stres. Hari ini saya bisa untung berapa. Yang keluar naik mobil, apakah hari ini saya nggak ditabrak orang. Saya sudah hati-hati orang lain yang tidak hati-hati. Jadi selalu ada hal yang menyebabkan kita tertekan oleh ancaman perubahan dari luar. Gejala fisiknya misalnya jantungnya berdepan. Keringat dingin, dampulnya lemes, seser nafas. Kemudian banyak pikiran. Kepikir, lalu merasa terganggu dan susah tidur. Jadi gangguan kecemasan ini kalau sudah menjadi sering terjadi, maka kualitas hidup kita akan menurun. Bayangkan coba mungkin 40-50 tahun yang lalu, setiap orang bangun tidur cari valium, obat penenang. Sekarang mungkin ganti dengan alfas olam. Jadi satu hari mungkin ratusan juta orang di dunia ini yang meneran obat penenang. Begitu dia mulai beraktifitas atau mau tidur. Karena obat penenang itu membuat dia lebih nyaman. Tapi jangan lupa bahwa yang namanya obat itu hanya bekerja sebentar. 3-4 jam kemudian lenyap lagi. Yang ketinggalan kan efek samping. Sesu, lemot, otaknya, lalu lama-lama timbul ketergantungan. Penyebab kecemasan ini banyak. Ada yang dari luar. Contohnya kalau AC kita dinginnya 5 derajat, apa yang terjadi? Anda begini semua, kedingin langsung. Tapi kalau temperaturnya menjadi 40 derajat gimana? Apa buka baju semua? Karena kepanasan. Jadi, temperatur udara sudah bikin kita stres kalau tidak cocok dengan yang kita inginkan. Yang kita mau ya tiga, dua, enam, dua, empat itu enak. Begitu lima belas, kita sudah cari baju dingin. Jadi baru satu, itu udara, suhu udara. Begitu kita keluar rumah tiba-tiba orang nyebrak. Kita mesti ngeremen dada kan? Apa yang terjadi? Keluar teringat dingin. Untung nggak kena dia. Kalau kena, saya nabrak orang namanya. Jadi, caranya dari luar. Apa saja bisa membuat kita menjadi cemas. Yang berat tentu kalau ada bencana alam. Bunung merapi meletus, tsunami, gempa bumi, itu tentu berat. Tapi hari-hari kita mengalami yang ringan dan yang sedang. Kemudian ada juga cemas yang berasal dari dalam diri kita sendiri. Yaitu yang berada di alam bawah sadar. Kita ini sebagai manusia sudah sekian kali dilahirkan. Dan setiap kali dilahirkan tentu kita pernah mengalami atau melakukan hal-hal yang baik dan yang tidak baik. Nah, yang tidak baik ini pasti kita rekam juga. Kecuali kita rekam yang baik. Kadang-kadang kalau kita teringat dengan hal yang tidak baik, maka kita menjadi cemas. Bagaimana kalau terjadi lagi? Contohnya orang yang fobia terhadap air itu mungkin pernah kecemblong dan mati di laut. Atau di kolam renang. Orang yang takut sama api mungkin dulu pernah terbakar dalam rumah. Dulu ada cerita di fluid sini. Ada di lantai dua terkebakaran, lalu nggak bisa keluar. Orang lain nggak bisa menolong dia. Karena jendela jeruji besinya itu hilang. Kunci gemboknya hilang. Jadi mau tolong nggak bisa. Jadi dia terbakar seperti sate. Jadi pengalaman mengerikan terhadap api itu membuat kita fobia terhadap api. Nah, kemudian yang ketiga adalah ketidakpastian. Jadi ketidakpastian itu artinya di dunia ini ada yang pasti dan ada yang tidak pasti. Next slide. Sang Buddha mengajarkan ada yang namanya Sabe Sankara Anicca. Segala sesuatu yang Anda awalnya dan saling bergantungan selalu mengalami perubahan. Dan akan menyebabkan kita tidak nyaman karena berubah terus. Setiap perubahan akan menimbulkan ketidakpastian. Misalnya kesehatan. Anda semua pakai masker. Kenapa? Takut karena COVID. Tapi ada yang kena, nggak apa-apa. Karena kondisi tubuhnya sehat. Antibodinya kuat. Kena COVID, nggak apa-apa. Tapi biar pakai masker, kena sedikit COVID, sudah sakit. Yang mati banyak. Dokter juga mati banyak. Karena dia paling sering ketemu pasien. Dia paling sering berkontaminasi. Berkomunikasi dengan orang yang menjadi sumber COVID. Kesehatan naik turun. Begitupun keamanan. Kita terus terang di rumah pakai kunci. Kunci pagar. Kita gembok. Kunci rumah kita kunci kalau perlu tiga. Kunci kamar kita kunci lagi. Semua kita kunci. Tujuannya apa? Supaya orang luar nggak masuk. Tapi apakah bisa mencegah maling masuk? Maling masuk itu tinggal soal waktu. Kunci hanya menunda sekian menit. Dia pasti masuk. Jadi kalau kita ketakutan pakai sapam, pakai anjing penjaga rumah, supaya lebih aman. Tetapi tetap kita merasa tidak aman. Betul nggak? Jadi meskipun kita pakai kunci gembok, kita tahu. Siapapun bisa masuk kalau dia mau. Pakai linggis paling gampang. Zaman dulu kalau maling pakai linggis. Lalu kondisi pekerjaan, ekonomi, itu pun tidak stabil. Bayangkan COVID ini membuat banyak penghasilan menjadi hilang. Terutama yang saling bertemu dengan orang. Misalnya toko, banyak yang tutup. Tidak ada yang belanja. Kalau karyawan dibayar terus kan rugi. Tutup aja toko. Yang beli nggak ada. Lalu ikut-ikutan jualan online. Jadi perubahan ini sangat cepat dalam 1, 2, 3 tahun terakhir. Politik juga begitu. Banyak pemerintah jatuh karena tidak mampu mengatasi krisis. Apalagi yang tidak stabil, yang tidak pasti. Hidup ini tidak pasti. Kemudian perkawinan juga tidak pasti. Karena semua perkawinan akan berakhir dengan perceraian. Nggak cerai hidup, nggak cerai mati. Betul nggak? Yang belum kawin mungkin kepengen kawin. Yang sudah kawin juga takut berserai. Sebagai contoh, ada suami istri punya anak satu. Baru umur 35, suaminya mati. Istrinya gimana? Kalau dia tidak punya kemampuan untuk melanjutkan hidup. Anaknya gimana? Bayangan hidup sampai tua bersama, jadi kakek nenek, itu hilang semua. Karena suaminya kerja keras, akhirnya mati muda. Ada yang istrinya mati muda. Sama saja. Apakah suaminya mesti kawin lagi? Dan anaknya dapat ibu tiri. Itu juga mengerikan. Jadi, begitu banyak ketidakpastian dalam hidup ini. Slide. Kita semua tahu, ada yang pasti juga di dunia, yaitu mati. Cuma kapannya itu tidak pasti. Kita semuanya tahu, suatu saat kita pasti mati. Tapi kapan? Nggak tahu. Karena setiap pelahiran akan diakhiri dengan kematian. Sama saja. Pernah ingat kisah Gotami kan? Dia memaksa para dokter Tabeb untuk menghidupkan kembali anaknya. Samudah menyadarkan bahwa nggak ada orang yang nggak pernah mati. Pasti mati. Supaya kisah Gotami ini belajar dari orang lain, maka dia diperintahkan mencari segenggam biji lada dari rumah yang nggak pernah kematian. Nggak ada. Semua rumah pasti pernah mengalami seseorang yang mati. Sambil jalan itu, si kisah Gotami belajar. Begitu ya. Nggak ada orang yang nggak pernah kematian. Lalu dia menjadi sadar, lalu sembuh. Berhenti menuntut anaknya dihidupkan kembali. Jadi mati adalah pasti. Jangan ragu-ragu. Saya tidak ragu bahwa nanti saya akan mati. Meskipun umur saya lebih tua, belum tentu saya mati duluan. Kalau nyeberang jalan tidak lihat kiri kanan itu lebih cepat mati. Kemudian sakit. Tidak ada orang yang tidak sakit. Mau kaya, mau miskin, mau gemuk, mau kurus, semua masih sakit. Ada yang sakitnya dicari-cari. Ada yang sakit karena karma buruk berbuah. Ada yang karena faktor keturunan, dan lain-lain. Ada yang karena kecelakaan. Samudah mengatakan ada 8 sebab dari penyakit. Kemudian menjadi tua. Kalau anak muda ditanya, mau tidak menjadi tua? Tidak mau. Tapi sampai hari ini belum ada dokter yang bisa menemukan obat supaya tidak menjadi tua. Tidak ada. Ada obat untuk membuat kita lebih sehat? Ada. Cara hidup yang lebih sehat? Ada. Tapi tidak bisa menyebabkan orang tidak menjadi tua. Pasti akan menjadi tua. Menjadi tua itu tidak enak. Saya ini belum terlalu tua, tapi sudah dianggap di atas 70. Usia saya 75. Begitu sampai usia 50 ke atas, badan saya sudah berubah. Di atas 40 sudah perlu kacamata. Padahal dulu tidak pernah. Di atas 60 lebih cepat capek. Di atas 70 apa lagi? Dulu sehari pulang pergi, tidak masalah. Zaman sekarang begitu pulang, badan perlu diistirahatkan dulu sebelum melakukan kegiatan yang lain. Cepat lelah. Tapi tidak apa-apa. Karena umat mestinya begitu. Seperti mobil tua. Kalau mobil tua dipakai ngebut, copot pintunya. Nanti copot rodanya. Jadi kalau mobil tua jalannya pelan-pelan saja. Kalau mobil muda, mobil masih usianya muda boleh ngebut. Yang tua jangan. Jadi menjadi tua pasti. Kalau tidak mati muda. Kalau Anda mati muda ya nggak jadi tua. Karena sudah mati duluan. Dan di usia tua banyak penyakit baru. Salah satunya pikun. Saya baru pikun sedikit. Teman saya punya istri, pikunnya banyak. Hari ini sudah lupa peristiwa kemarin. Jadi setiap hari adalah hari baru. Kasian suaminya kan. Padahal suami istri itu dokter. Dokter bisa juga kena Alzheimer. Nama anaknya dia lupa. Nama ponakan apalagi. Nama suaminya tiap hari diperkenakan. Baru dia ingat, oh kamu nama suami saya ya. Karena dia sudah lupa bahwa itu suaminya. Jadi ada penyakit pikun, berbahaya. Jadi di lengannya ada peneng atau peneng. Tapi zaman sekarang terbuat dari plastik. Kalau dulu kan dari perak atau dari logam. Di situ tertulis nama keluarganya dan nama dan alamat. Supaya kalau dia nyasar, dia antar pulang. Tapi kalau nggak ada yang mau antar pulang gimana? Jadi gelandangan. Kemudian tadi saya sudah bilang. Bahwa setiap perkawinan pasti ada perceraian. Cerai hidup atau cerai mati. Ada yang cerai terpaksa. Ada yang cerai dipaksa. Tapi yang penting kalau mau bercerai itu yang kita ingat cuma yang jelek-jelek aja. Kalau mau kawin, yang kita ingat yang baik-baik. Yang jelek kita lupakan. Kalau mau cerai, kita ingat yang jelek. Yang baik kita lupakan. Kalau nggak nggak jadi cerai. Kemudian perpisahan adalah akhir dari pertemuan. Nggak ada orang udah bertemu nggak bisa. Pasti bisa. Begitupun pesta mesti bubar. Tidak ada pesta yang tidak bubar. Zaman sekarang pesta kawin 2 jam. Zaman saya masih kecil 1 minggu. Kapan aja tamu datang diterima dikasih makan. Tukang masaknya nginep di rumah kita. Tiap hari masak. Siap-siap untuk tamu yang datang. Satu minggu pesta kawin. Tapi kan bubar juga. Nggak ada pesta kawin 1 tahun. Udah punya anak dia. Jadi tidak ada pesta yang tidak bubar. Kemudian duka itu pasti. Memang ada orang yang optimis mengatakan hidup itu kan suka. Banyak yang menyenangkan. Citayam misalnya. Lain-lain acara yang hura-hura mengembirakan. Betul. Tetapi yang menyenangkan atau mengembirakan itu kan tidak tahan lama. Akhirnya menjadi sumber duka kan. Kapan saya mengalami lagi? Betul kan? Jadi suka itu juga jadi sumber duka. Jadi kasarnya apa? Semuanya akan bikin kita menjadi duka. Belum ini mata. Lihat yang bagus kepengen. Kalau bisa dibawa pulang. Kalau semua yang kita inginkan kita bawa pulang, rumah kita nggak muat. Betul kan? Untung nggak semuanya bisa kita bawa pulang. Karena keserakahan kita itu nggak ada habisnya. Semuanya mau. Kemudian anata. Ini menjadi basic. Menjadi landasan dari semua hal. Hanya agama Buddha yang mengajarkan anata. Agama lain mengajarkan kekal. Sesudah meninggal hidup kekal di sisi Tuhan yang maesah. Kita nggak pernah mengajarkan begitu. Kita hanya mengharapkan yang meninggal terakhir di alam yang lebih bahagia. Tentu kalau bisa kita mengharapkan supaya segera menjadi arahan. Tapi itu sangat sulit sekali. Jadi meskipun ada hal yang tidak pasti. Tapi ada hal yang pasti. Yang dapat kita jadikan pendoma. Yang kita harus terima. Suka tidak suka. Mau tidak mau. Kita harus terima hal-hal yang pasti. Kalau Anda nggak mau terima. Namanya anak kecil. Kalau anak kecil boleh. Kita bohongi. Orang gede nggak bisa dibohongi. Jadi hari ini saya jelaskan yang pasti. Lanjut. Kita sebagai orang Buddhis diajarkan. Bahwa apa yang terjadi pada diri kita itu tidak lepas dari perbuatan kita sendiri. Di agama lain mungkin diatur oleh Dewa. Diatur oleh Tuhan. Kita tidak. Kita yang mengatur diri kita sendiri. Apa yang kita terima. Apa yang terjadi pada diri kita itu akibat dari perbuatan kita yang dulu-dulu. Saya kasih contoh. Kekonakan istri saya baru meninggal. Ketika masih kecil dia dioperasi. Operasinya yang mana. Yang kepotong syarab yang mana. Akhirnya dia lumpuh dan tidak bisa menahan kencing. Bayangkan coba. Sumur hidup nggak bisa nahan kencing. Jadi celananya bau kesing. Lumpuh lagi. Pinjang dia jalan. Nggak ada perempuan yang mau kawin sama dia. Akhirnya dia meninggal. Saya bilang. Waduh. Berat itu karma buruk yang dia harus pikul. Tapi gimana. Kita tidak bisa tolong dia. Apa yang sudah terjadi. Syarab yang sudah putus. Nggak bisa disambung lagi. Karena terjadi waktu dia masih kecil. Jadi paling gampang memang menyanyikan lagu. Terimalah karmamu. Tapi itu kan sadis kan. Orang lagi menerima karma buruk. Kita bilang. Terimalah karmamu. Tapi itu betul. Terimalah karmamu. Seorang wanita diperkosa. Oleh dua orang laki-laki. Kita bilang. Terimalah karmamu. Bapak kejam sekali bilang begitu sama dia. Tapi kalau dulu dia tidak pernah memperkosa orang lain. Dia tidak akan diperkosa sekarang. Ini cuma bayar utang sebetulnya. Mungkin dia memperkosanya sekali. Tapi diperkosanya bisa seribu kali. Itu karma. Jangan lupa karma itu kalau berbuah pakai bunga. Dan bunganya itu bisa mencekik leher. Jadi karena itu janganlah berbuat jahat. Tidak berbuat jahat itu sangat penting. Karena kalau kita disuruh mikul akibatnya berat. Jadi karma yang telah kita lakukan di zaman dulu. Itu seperti bayang-bayang. Mengikuti kita terus. Kemana kita pergi dia ikut. Tinggal masalahnya kapan dia berbuah. Itu terus-teran menjadi kecemasan saya. Kapan karma buruk saya berbuah. Kemudian meskipun kita punya masalah. Meskipun kita punya kekurangan. Cacat, terima karma buruk dan lain-lain. Tapi kan kita berhak untuk meningkatkan kualitas diri kita. Memperbaiki diri kita. Tidak boleh menyerah. Jadi karma buruk boleh berbuah. Silahkan. Tapi saya tidak mau menyerah. Karena itu ada anak Korea yang jadinya cuma 6. Main musiknya lebih hebat yang jadinya 10. Pernah dengar tidak? Jadi artinya meskipun dia punya kekurangan, cacat. Kalau dia belajar, dia berlatih. Dia bisa lebih baik dari orang yang tidak cacat. Yang malas berlatih. Jadi itu yang penting. Daya upaya benar. Sang Buddha memberi kita pelajaran yang sangat penting. Kita boleh memperbaiki kualitas hidup kita menjadi lebih baik. Dari tempat gelap pindah ke tempat terang. Jangan dari tempat terang pindah ke tempat gelap. Itu orang tolong. Jadi dari tempat gelap kita mesti pindah ke tempat terang. Kemudian kita harus belajar. Membuat pikiran kita selalu sadar. Kalau orang tidak sadar kan melakukan hal-hal yang tidak masuk akal. Dulu banyak orang dihipnotis. Wah saya dihipnotis. Duit saya hilang sebagian. Tetapi kan sebelum itu kan dia tidak cerita. Bahwa dia dipancing, beli Rolex yang harganya Rp100 juta, cuma Rp50 juta. Padahal Rolexnya Rolex. Jadi keserakahan dia, kepingin untung besar, itu yang membuat dia mudah ditipu. Tertutup kesadarannya oleh keserakahan. Jadi yang itu dia tidak cerita. Yang dia cerita cuma kerugian. Jadi biasanya kita melakukan hal-hal yang tolong karena berarti kita gelap. Kalau orang gelap kan nabrak sana nabrak sini. Jadi ingat, kita harus selalu sadar. Supaya tidak melanggar silap. Yang nomor empat, kita harus sebanyak mungkin memumpuk karma baik. Supaya prosentasenya lebih banyak dari karma buruk. Sehingga nanti buka halaman manapun, itu yang baik. Tapi kalau kita hanya berbuat buruk, tidak berbuat baik. Nanti buka halaman yang manapun, tidak baik. Dan ini penting untuk kelahiran kita. Itu sudah kita meninggal dunia. Jadi saya pernah jelaskan dulu bahwa kalau orang meninggal dunia itu dalam batinnya muncul memori. Dari masa lalu ke masa sekarang. Kalau halaman yang muncul terakhir itu baik, kita masuk ke alam yang bahagia. Tapi kalau yang muncul itu buruk, kita masuk ke alam apaya. Dan kalau sudah masuk ke alam apaya, naik kelasnya susah. Andai kata di ruangan ini ada cicak. Apakah dia belajar dhamma? Apakah dia meditasi? Binatang itu makhluk yang bodoh. Yang tidak mau belajar. Masuk alam neraka, lebih sengsara. Setiap hari disiksa. Tapi tidak mati. Hanya merasakan siksaan. Alam peta, itu makhluk yang penuh dengan kelaparan. Tapi sebagian besar, mungkin kalau kita meninggal dunia masuknya ke alam ini. Karena apa? Kita hampir semuanya penuh dengan loba. Yang masuk alam peta itu loba terhadap materi. Kalau loba terhadap kekuasaan, maksudnya alam asura. Untuk jadi manusia, bisa. Tapi sedikit. Hanya sedikit manusia bisa akhir jadi manusia lagi. Tentu yang lebih bagus kalau yang terbagus di arahan. Tapi susah. Masuk alam dewa juga lumayan. Jadi kita berdoa semoga yang meninggal dunia masuk ke alam yang bahagia. Meskipun belum tentu begitu. Yang kita bisa lakukan adalah menolong lelur kita yang ada di alam peta dengan pati dana. Tapi belum tentu juga dia tertolong. Kalau karma baiknya tidak ada. Jadi penghuni alam peta yang bisa pindah dari alam peta ke alam dewa adalah penangka yang punya simpanan karma baik. Sehingga ketika kita mengirimkan jasa, mereka teringat dengan hal-hal yang baik dan pindah ke alam yang lebih luhur. Lanjut. Jadi bagaimana kita ini mengatasi kecemasan? Nomor satu, kita harus membuat persiapan untuk menghadapi perubahan. Contohnya gampang. Minggu depan kita ulangan ujian. Ya belajar. Kalau ada ujian minggu besok ya kita belajar. Jangan nonton TV terus. Jangan baca komik. Setiap pegawai negeri nanti kan pensiun. Siapkan. Setelah pensiun mau apa dia? Masa mau diam di rumah? Enggak. Jadi sesudah pensiun cari kesibukan. Jadi menghadapi perubahan. Siap menghadapi perubahan. Langit mendung bawa kayung. Kita sudah tahu. Mendung bawa kayung. Lalu kita harus mempersiapkan mental kita untuk menghadapi terjadinya hal yang terburuk. Prepare for the worst. Hope for the best boleh. Kita mengharapkan yang terbaik boleh. Tapi siap-siap untuk yang terburuk. Jadi andai kata yang terjadi yang terburuk saya sudah siap. Ini memang melelahkan. Tetapi enggak ada cara lain. Prepare for the worst. Anda pakai masker juga sama. Kalau nanti ketemu orang yang punya covid saya sudah pakai masker. Supaya jangan ketularan. Saya sudah booster. Jangan khawatir. Jadi meskipun saya buka masker jarak kita lebih dari satu meter. Semoga tidak menularkan. Oke. Jadi prepare for the worst. Siap-siap untuk yang terburuk. Untuk itu Sang Buddha sudah mengajarkan. Kalau Anda punya penghasilan 50% buat usaha lagi supaya lebih maju. Yang dipakai untuk hidup hanya 25%. Seperempat. Seperempatnya lagi simpan buat cadangan. Jadi Sang Buddha sudah mengajarkan dari dulu. Bahwa kalau kita punya duit. Simpan. Siapa tahu nanti ada kejadian yang terburuk. Contohnya covid misalnya. Enggak bisa cari duit. Kita masih punya duit untuk hidup. Nah kemudian yang nomor tiga ini menerima setiap perubahan yang terjadi. Dan melakukan langkah-langkah untuk menyesuaikan diri. Helmy Yahya mengatakan. Orang-orang yang sukses itu hanya 85%. Hanya 15% yang tergantung pada sekolahnya. Gelarnya. Sisanya tergantung dari kemampuan dia menyesuaikan diri. Jadi gelar penting, sekolah penting. Tetapi itu bukan yang paling penting. Yang paling penting adalah menempatkan diri. Kemarin saya tulis di akun saya di Facebook. Orang yang sangat kaya. Kaya mental dan kaya mahtiri. Itu rendah hati. Tapi dia tahu susahnya cari duit. Dia menghargai semua orang. Saya pernah bertemu ke sebuah perusahaan. Yang punya perusahaan itu ketika saya pulang. Nganter sampai ke pintu mobil saya. Sampai saya start, saya mundur, baru dia naik. Saya bilang, udah jangan nantar saya ke bawah. Dia nantar. Dari kantornya keluar, naik lift, turun lift. Lalu masuk perang parti, dia ikut terus. Sampai saya start mobil, saya mundur, baru dia naik ke atas. Tetapi banyak yang hanya manajer menengah sudah sombong banget. Itu namanya kaya-nya cuma setengah. Kaya materi, tidak kaya batin. Jadi orang kaya itu tidak sombong. Karena dia tahu bagaimana susahnya menjadi orang kaya. Ada satu penelitian, semua CEO di dunia yang sukses ditanya. Apa kunci kesuksesan Anda? Jawabnya cuma satu, kejujuran. Jadi mau jadi apapun, kalau Anda jujur, rendah hati, murah senyum, mau menolong, Anda cepat maju. Tapi biarpun Anda kaya raya, tapi sombong. Itu siap-siap untuk jumlah balik. Tidak punya teman, mati sendirian. Penelitian tidak? Ada orang mati, mobilnya mersi, busnya kosong. Jadi berarti tidak punya teman. Dia boleh kaya tapi tidak punya teman. Apalagi nanti di alam yang lain. Pasti tidak punya teman juga. Jadi kemampuan menyesuaikan diri itu sangat penting. Menempatkan diri. Kemudian selalu sadar dan menentukan sikap berdasarkan pandangan yang benar. Dulu saya pernah bicara tentang mengubah pandangan yang salah menjadi pandangan yang besar. Kita semua pasti punya pandangan salah. Cuma yang mana nggak tahu. Mesti cari dulu. Yang salah dibetulkan. Ganti dengan yang benar. Nggak usah sok tahu dalam hal ini. Guru kita Sang Buddha yang punya pandangan benar. Ikutin aja. Kemudian mengenal dan memahami bekerjanya hukum alam. Tadi yang pasti-pasti itu ada dasarnya. Yaitu hukum alam. Kalau sampai sakit, nggak bisa tidur, berdebar-debar, cemas. Boleh cari profesional. Boleh cari psikiater, psikolog, paranormal, sinse. Terserah Anda mau cari siapa. Pokoknya yang bisa menyembuhkan, bagus. Kan tidak semuanya bisa menolong. Lanjut. Sang Buddha mengajarkan di alam semesta ini ada hukum alam. Sebetulnya satu hukum alam. Cuma kita bagi menjadi lima aspek. Aspek pertama adalah aspek fisik. Energi. Utu niyama. Matahari, lampu, gempa bumi, tsunami, badai. Itu semua bekerja nggak atas aspek hukum ini. Mengapa dunia berputar mengelilingi matahari. Mengapa bulan berputar mengelilingi dunia. Itu semuanya diatur oleh hukum ini. Gratitasi misalnya. Kalau kita lihat melalui tropong Hubble yang ada di luar dunia kita. Maka alam semesta ini betul-betul unlimited. Tidak terbatas. Berapa panjangnya, berapa lebarnya nggak ada yang tahu. Terus penelit mana yang ada makhluk manusianya? Nggak tahu juga. Sampai sekarang belum tahu. Kalau Mars mungkin dulu pernah ada makhluk hidup. Ada bekas-bekas air. Tapi sekarang nggak ada. Jadi alam semesta ini merupakan misteri yang kita belum tahu. Kita hanya tahu sedikit. Sementara dunia ini semakin sempit. Dulu penduduk manusia cuma 7-800 juta. Sekarang sudah 8 miliar. Sementara lahannya nggak tambah-tambah. Lahannya sama. Cuma yang menempati lebih banyak. Yang makan lebih banyak. Kalau binatang sih ada cara tertentu untuk mengurangi populasi. Sama-sama bunuh diri. Kalau manusia mungkin perang. Contohnya di Ukraina perang mengurangi jumlah penduduk. Tapi masih nggak cukup juga. Pokoknya hukum alam ini tidak bisa kita gonta-ganti. Kita hanya bisa mengantisipasi. Bija niyama adalah hukum yang mengatur tentang faktor keturunan. Bapak ibu keriting anaknya lurus pasti anak tetangga. Mestinya kalau bapak ibu keriting anaknya keriting juga. Itu namanya hukum Mendel. Kemarin saya dengar teman saya mengatakan ada anak berusia 13 tahun. Laki-laki. Tapi kepingin jadi perempuan. Ibunya, bapaknya tidak terima. Anaknya terima. Saya mau jadi bentong. LGBT. Kemudian diperiksa. Gennya itu XY. Jadi artinya gen laki-laki. Kalau perempuan kan XX. Tapi hormonnya dominan ostrokin dan prokestral. Jadi ketika masuk masa dewasa yang keluar bukan hormon androstron dan testosteron. Hormon laki-laki. Yang keluar hormon perempuan. Salahnya dimana nggak tahu. Nah untuk kita umat Buddha. Saya dulu pernah jelaskan bahwa ini kesalahan karma juga. Mungkin dalam kehidupan yang dulu-dulu dia pernah melanggar silat ketiga. Nah ini dunanya. Mengalami kelainan orientasi seksual. Kalau gennya XX ya perempuan. Tapi dia gennya XY. Gen laki-laki. Tapi hormonnya hormon perempuan. Ada yang salah itu. Tapi nggak tahu dimana salahnya. Kemudian ketiga semuanya sudah apal. Kamaniyama. Hukum perbuatan. Banyak orang menyebut hukum sebab akibat. Tapi yang betul adalah hukum perbuatan. Hukum ini mengatur antara perbuatan dan akibat perbuatan. Karena tidak semua perbuatan akan berbuah. Tapi ada juga yang berbuah berkali-kali. Tergantung dari kondisinya. Mungkin ini yang perlu topik sendiri. Hari sendiri untuk menjelaskan. Di agama lain ada yang menyebutkan tentang tabur tuai. Siapa yang menabur dia yang menuai. Tapi isinya kurang lebih sama. Jadi kesimpulannya semua agama menerima adanya hukum ini. Tapi agama Buddha mengajarkan lebih detail. Dan kita tidak mengenal yang namanya kutuka. Di agama Hindu. Agama Buddha tidak mengenal kutuka. Yang kita kenal adalah karma. Yang keempat adalah cita niyama. Cita itu adalah batin. Kesadaran. Jadi hukum ini mengatur bekerjanya batin kita. Ini juga dibahas habis-habisan dalam abidama. Kalau Anda mau belajar abidama nanti akan diajarkan mengenai cita. Kesadaran. Terakhir ada dhamma niyama. Dhamma niyama ini hukum yang mengatur hal-hal yang mukjizat. Misalnya ketika sang bodhisatta terlahir. Menjadi pengrasi data dunia bergetar. Ada nyanyian di langit. Lalu ada bunga berjatuhan. Ini menurut buku. Saya kan nggak ngalami sendiri. Lanjut. Lanjut. Jadi karena kita mengenal hukum alam. Kita mengantisipasi apa yang bakal terjadi. Kalau nelayan liat ombak besar ya jangan melaut. Penggelam. Begitu pun pilot. Kalau ada cuaca buruk ya jangan terbang. Karena nggak ada tempat minggir di angin. Bisa jatuh. Jadi antisipasi. Untuk tsunami ada antisipasi. Kalau ada selisih gelombang sekian berarti hati-hati dengan ada tsunami. Gunung Merapi juga sama. Kalau ketaran bumi lebih dari sekian. Amplitudonya lalu mengungsi orangnya. Kita tidak bisa membatalkan. Eh gunung Merapi berarti meletus hari ini ya. Nggak bisa. Itu salah kita. Hidup di alam ini. Hidup di dunia ini yang selalu berubah. Karena di perut bumi ini. Isinya ini kan magma. Tahu magma kan. Yang berputar lebih cepat dari permukaan kulit bumi. Jadi setiap saat kulit bumi itu ditembak dengan magma itu jutaan kali. Sebagian keluar meletus jadi gunung api. Sebagian jadi gas. Lalu ada. Ingat nggak lumpur lapindo. Yang keluar itu lumpur. Kita udah kelimpungan menghadapi bencana alam. Manusia belum sanggup melawan alam ini. Jadi yang bisa kita lakukan adalah antisipasi. Mencari tahu begitu menghindar. Kalau sudah reda balik lagi. Kemudian kita juga belajar memahami faktor genetik. Melakukan langkah-langkah penyesuaian. Contohnya kalau transfusi darah kan mesti satu golongan kan. Yang A buat A. Yang B B. Yang AB AB. Nggak bisa. Golongan A dikasih ke B. Menggumpal. Begitupun transplantasi ginjal, hati, jantung. Itu memperhatikan faktor itu. Faktor genetik. Kemudian tambah lagi faktor resus misalnya. Kemudian dalam hukum karma sangat sederhana. Sang Buddha ajarannya nomor satu ya berhenti berbuat jahat. Nggak mau ya nggak apa-apa. Itu urusan Anda. Bukan urusan Sang Buddha. Sang Buddha hanya mengajarkan. Tinggal kita mau tidak melaksanakan ajarannya. Lalu kita harus belajar mengendalikan pikiran dan perasaan dan mengembangkan daftin dengan meditasi. Jadi kalau ada yang bilang nggak usah meditasi. Berbuat baik aja. Ya boleh berbuat baik. Tidak dilarang. Tapi meditasi itu penting untuk diri kita sendiri. Bukan untuk orang lain. Kalau Anda nggak meditasi itu ibar di sodapun nggak pernah diasah. Lama-lama tumpul. Kalau tumpul nggak bisa ngiris bawang. Jadi kita perlu meditasi untuk mengasah pikiran dan perasaan supaya lebih tenang, lebih sabar. Sehingga bisa menjalani hidup ini dengan lebih baik. Lalu jangan mengharapkan mukjizat. Ada mukjizat tapi sekali-sekali. Sisanya harus kita lakukan dengan fair. Lanjut. Nah ini sudah selesai. Jadi waktu saya kembalikan dulu kepada Panitia untuk nyanyi dulu ya. Ya di sini ada pertanyaan pertama. Namo Buddhaya dokter. Apakah memiliki pasangan hidup dianggap sebagai suatu kemelekatan dalam ajaran Buddhis? Pernah tahu anak dari pangerasidata namanya siapa? Artinya apa? Jadi belenggu itu boleh sama dengan kemelekatan. Jadi kalau saya memimpin upacara perkawinan. Lalu ada satu saat saya menghubungkan kedua pengantin itu dengan seutas pita kuning. Sebagai ikatan perkawinan. Artinya apa? Dia bebas terhadap pasangannya. Tidak bebas sama orang lain. Betul kan? Kalau tetap bebas sama semua orang ya jangan kawin. Tapi kalau dia sudah mengikatkan diri dengan seseorang menjadi suami istri. Maka dia sudah terikat namanya. Apakah terikat sama dengan melekat saya tidak tahu. Tapi mestinya hampir sama ya. Jadi kalau sudah terikat dengan seseorang ya mestinya melekat sama dia. Dalam agama muda ada pilihan. Orang boleh memilih hidup sebagai orang yang berkeluarga. Nah itu ada dua pilihan lagi. Boleh berkeluarga dan kawin. Atau berkeluarga yang tidak kawin. Maksudnya membujang. Kemudian ada lagi pilihan. Tinggal di wihara sebagai anak garika atau anak garini dengan delapan sila. Jadi ini pilihan. Tapi bisa juga menjadi biku atau samanera yang silanya lebih banyak. Jadi umat muda dibagi berdasarkan jumlah sila. Biku, bikuni, samanera, samaneri, anak garika, anak garini silanya delapan. Upasaka, upasaka silanya lima. Nah yang silanya lima itu boleh berkeluarga. Nah dia boleh kawin atau tidak kawin. Itu pilihan. Dan tidak ada yang boleh mencelah. Itu kan kalau sudah pilihan ya kita hormati pilihan itu. Jadi menurut saya hidup dalam perkawinan itu sebuah pilihan. Jadi tidak boleh melarikan diri dari tanggung jawab. Dalam setiap upacara perkawinan kan ada ikrar, janji yang perlu diucapkan. Dan mengapa diusapkan di depan umum? Supaya kalau dia melanggar semua orang tahu. Nomor tiga, setia pada pasangannya. Itu yang sama, yang lain beda. Setia itu artinya jangan berselingkuh. Begitu. Itu namanya kan melekat dengan pasangannya sendiri. Jadi kalau pilihan Anda untuk hidup ini adalah berkeluarga, ya silahkan. Jadi, belum tentu yang menjadi biku itu lahir nggak jadi peta. Belum tentu. Jadi ada biku yang sengaja menjadi biku untuk cari duit. Mengembangkan loba, dosa. Akhirnya setelah meninggal dunia, menjadi biku peta. Sebaliknya banyak orang biasa, Analtatintika, Wisaka. Setelah meninggal, masuk Alatusita. Begitu pun yang jadi arahat juga ada. Raja Sudodana menjadi arahat. Jadi artinya boleh menjadi orang biasa. Kalau memang kondisinya mengizinkan menjadi arahat. Belum tentu yang jadi biku akan jadi arahat juga. Meskipun itu upaya yang lebih sungguh-sungguh untuk melaksanakan ajaran Sang Buddha. Jadi meskipun ini kemelekatan, kalau bisa melepaskan diri dari kemelekatan tidak masalah. Pertanyaan kedua dari orang yang sama. Apakah ada konsep mukjijat dalam agama Buddhis? Atau mukjijat tersebut terjadi karena karma baik kita. Saya sebetulnya sulit menjawab ini. Jadi kalau kita enggak mukjijat, artinya apa? Sesuatu yang di luar, di luar kewajaran. Misalnya sesudah seseorang melakukan karma baik yang luar biasa, mestinya mati hari ini, jadi matinya minggu depan. Itu kan boleh menganggap mukjijat juga. Dokter sudah bilang mesti mati hari ini, tapi dia hidup terus. Karena berbuat baik. Itu contoh. Jadi mungkin Saga karena berbuahnya karma baik. Yang kedua mungkin juga ditolong oleh makhluk lain. Jadi para dewa, asura yang berniat baik bisa menolong kita. Tapi terbatas dari karma baik yang kita miliki. Kalau kita sudah enggak punya simpanan karma baik, susah ditolong namanya. Oke, jadi kalau dulu masih kecil saya, kalau diajak ke Klenteng, ke Wihara Mahayana, semoga saya popi pengang. Apakah itu mukjijat? Kita harus menyiapkan kondisinya supaya kita panjang umur dan selamat. Jadi yang penting apa? Usaha. Pertanyaan kedua dari orang yang keluar. Namo Buddhaya. Bagaimana memberikan nasihat kepada teman saya yang mengalami kecemasan ekstrim atas ekspektasi orang tua. Atas tuntunan segera punya pacar. Dan di sisi lain tidak melakukan apa-apa. Makasih. Begini, ada konsep bahwa orang berkeluarga itu karena kepengen punya keturunan. Di belakang itu ada apa? Supaya hari tuanya terjamin. Kalau orang yang enggak punya keturunan, nanti tua yang ngurus saya siapa? Itu salah satu sumber kecemasan. Nanti di hari tua saya siapa merawat. Tapi kalau punya anak cucu, semoga anak cucu saya berbakti mau merawat saya. Dan mau mengurus saya. Itu egoisnya. Jadi dia menuntut anak-anaknya supaya berkeluarga, kawin, punya anak. Nanti bisa mengurus dia. Jadi kita semua kan belum jadi arahat. Semua yang kita lakukan ada udang dibalik pasti. Ada aspek kepentingan kita. Kepentingan diri sendiri. Salah satunya itu. Kepengen punya keturunan, supaya keturunan itu nanti bisa mengurus kita di hari tua. Semoga. Karena belum tentu anak akan berbakti sama orang tua ketika orang tuanya menjadi tua. Itu sebabnya saya tidak pernah lupa untuk memberi nasihat pasangan pengantin baru. Untuk mengurus orang tua atau mertuanya yang nantinya menjadi jompo dan tidak berdaya. Selama orang tuanya masih kuat, nggak usah. Nanti kalau orang tua atau mertuanya sudah makin tua, tidak berdaya, tidak sanggup hidup sendiri, itu waktunya. Membalas budi orang tua. Kedengarannya nggak enak. Tapi saya kira ini yang menjadi kunci dari sebuah keluarga. Mungkin itu sebabnya kita orang Buddhis Terawada malas bikin rumah jompo. Karena kita mengharapkan semua orang tua diurus oleh anaknya masing-masing. Tapi ada orang datang ke saya dan tanya, Di mana rumah jompo untuk orang Buddhis yang Terawada? Saya bilang, nggak ada. Atau saya belum tahu. Saya cari dulu. Atau saya bikin dulu. Mari sama-sama kita bikin. Karena tidak semua orang Buddhis yang sudah tua dan Terawada akan punya anak yang berbakti. Belum tentu. Jadi siap-siap saja. Kita bikin rumah jompo yang praktis, nggak usah mahal-mahal. Yang kaya membantu yang miskin namanya cross-subsidi. Supaya kita semua di hari tua merasa nyaman. Tua nggak apa-apa, saya kesana saja. Pasti saya diurus oleh orang-orang yang ada di sana. Itu kan jaminan, mengurangi kecemasan. Tentu. Seperti juga orang lain, saya mengharapkan di hari tua saya, anak cucu saya, mau mengurus saya, mengharapkan. Kalau nggak, gimana? Terpaksa harus siap-siap sendiri. Mencari fasilitas. Sebetulnya matinya nggak masalah. Tapi sebelum matinya bagaimana? Kalau sebelum matinya menderita, jangan dong. Kabel-kabel keluar masuk, selang keluar masuk. Mati nggak, hidup nggak, buat apa? Ngajak miskin, ngurangnya warisan. Kalau duitnya habis buat bayar ICU, bayar kamar operasi, dll. Lebih baik mati wajar di rumah, uangnya bagi-bagi. Supaya anak cucunya bisa lebih sejahtera. Itu terserah, tiap-tiap orang boleh punya pendapat sendiri. Ada yang berpikir, hidup itu mahal. Saya harus hidup sampai 100 tahun. Saya nggak berpikir begitu. Saya lihat ibu saya meninggal umur 95. Wah menderita. Bangun susah, jalan susah, kencing susah, buang air besar susah, semuanya susah. Jadi 80 mungkin cocok untuk mengatakan selamat tinggal. 80 seperti sang muda kan enak. Belum terlalu jombo, masih bisa melakukan sesuatu. Bisa milih-milih lagi. Jadi siap-siap 5 tahun lagi saya jalan. Tapi belum tentu. Kalau saya masih bisa berguna terus sebagai manusia, hidup terus lagi itu nggak apa-apa. Tapi kalau sudah bikin susah orang lain, lebih baik pindah ke alam lain. Saya kira cukup. Jawaban saya masih ada yang mau tanya. Silahkan. Pertanyaan Fia Jum. Yang pertama adalah, apakah doa atau harapan untuk karma buru kita yang akan berubah dapat ditunda? Atau tertunda selama mungkin adalah doa atau harapan yang sia-sia? Jadi, pertanyaannya apakah doa itu bisa menunda berubahnya karma buru? Begitu. Atau membatalkan? Apakah doa atau harapan untuk karma buru kita yang akan berubah dapat ditunda? Ini pertanyaan yang sulit juga. Sang Buddha di dalam Dhammapada mengatakan bahwa tidak ada tempat sembunyi dari berubahnya karma buru. Tetapi, menunda berubahnya karma buru itu juga lumayan juga kalau bisa. Mestinya mati hari ini jadi mati dua bulan lagi. Dua bulan lagi dipakai untuk berbuat baik. Tapi saya punya keyakinan bahwa doa itu belum tentu mempan. Belum tentu efektif. Jadi, sebaiknya yang kita lakukan adalah perbuatan yang nyata. Misalnya begini, ada orang mau meninggal dunia, kemudian sebelum meninggal dia bilang begini, utang yayasan itu kepada saya, saya bebas, nggak usah bayar. Itu namanya dia berdana. Mestinya mati hari itu nggak jadi. Mati dua bulan lagi. Itu contoh. Bagaimana sebuah perbuatan baik bisa menunda kematian. Tapi kan mati juga. Betul kan? Jadi artinya hanya menunda, tidak membatalkan. Meninggal dunia itu bukan karma buruk. Itu cuma habisnya masa kita hidup di dunia. Jadi nggak usah khawatir. Kita sudah sering mati dan sudah sering lahir. Nggak terhitung. Tapi kok kita masih takut mati? Itu masalahnya itu kan? Karena kita tidak tahu sesudah mati lahir ke alam mana. Itu masalahnya. Kalau kita sudah tahu, tiket ke surga. Mati kapan aja boleh. Tapi karena kita tidak tahu, ini yang bikin kita jadi was-was. Romo, apakah penyebab pikiran nggak sadar tiba-tiba kehilangan barang jatuh di jalan? Sampai di tengah jalan, belum sampai tempat seperti pikiran blackout. Terima kasih. Hal ini bisa disebabkan karena kehilangan konsentrasi bisa. Jadi linglung. Pernah linglung kan? Itu pertama. Yang kedua bisa karena penyakit epilepsi. Penyakit epilepsi adalah penyakit kehilangan kesadaran. Bisa sebentar, bisa lama. Bisa juga tekanan darah yang turun ke bawah. Begitu tekanan darah kita turun, otak kita tidak mendapat suplai darah yang cukup, lalu kita menjadi setengah pingsan. Jadi anjuran saya untuk yang bertanya ini untuk memeriksakan diri. Kalau untuk epilepsi bisa cek EEG. Elektroencephalography. Jadi bikin elektroencephalogram. Jadi otak itu direkam, apakah ada spike and wave. Spike and wave itu gelombang dan paku. Jadi kalau ada yang tajam itu mungkin merupakan gejala dari epilepsi. Cuma sayangnya hanya 16% yang positif. Jadi dari 100% orang yang epilepsi, yang positif diperiksa dengan EEG hanya 16. Jadi coba boleh juga. Yang kedua, periksa kondisi tubuh secara umum. Tekanan darahnya berapa? HB-nya berapa? Karena HB yang rendah juga bisa menyebabkan blackout. HB rendah itu berarti anemia. Sebagai contoh, rata-rata di Indonesia wanita HB-nya 10. Mestinya 14-16. Laki-laki 15-17. Di Irian wanita hamil 6. Lebih rendah lagi. Karena nilai gizi yang rendah. Jadi anjulan saya nomor satu. Tadi EEG untuk mencari apakah ada epilepsi. Yang kedua, kondisi umum. Tekanan darahnya berapa? Kemudian HB-nya berapa? Saya kira dua kali itu perlu dilakukan. Tekanan darah sulitnya, untuk menaikkan itu harus tergantung dari jantung dan pembuluh darah. Untuk memperkuat jantung itu hanya ada satu cara olahraga. Enggak ada cara lain. Memang dulu ada obat untuk menaikkan tekanan darah. Kalau umpung ya ngopi aja. Tekanan darah naik sedikit. Minum teh manis juga, tekanan darah naik sedikit. Tapi enggak lama. Nanti turun lagi. Jadi kalau mau tekanan darah lebih bagus, ya mesti olahraga yang sering dan teratur. Jangan sekali-sekali tapi berat, mati. Hobinya lari maraton setahun sekali, mati. Itu salah. Jadi mestinya larinya tiap hari 3 km. Tapi tiap hari itu sehat. Tapi kalau setahun sekali, lima tahun sekali maraton, mati. Ototnya enggak kuat, jantungnya enggak kuat. Jadi itu olahraga boleh, tapi jangan salah caranya. Sudah habis? Lalu lagi. Pertanyaan berikutnya. Saya suka meminjamkan uang kepada teman. Ujungnya susah bayar. Jadi timbul kecemasan. Bagaimana harusnya saya bersikap? Apakah ini juga buah karma? Beberapa hari yang lalu ada teman saya bertanya. Tanyanya di Facebook. Bagaimana menagih hutang teman yang pinjam hutang, tapi enggak mau bayar. Susah kan? Jadi dulu saya pernah cerita tentang pinjam, tentang nagih hutang. Tapi menurut saya begini. Kalau yang pinjam itu orang enggak kenal, bilang aja enggak ada. Enggak punya duit. Duit saya ada tapi enggak cukup. Tapi kalau yang pinjam itu teman baik, enggak kasih. Kalau kita kasih, semasa pindah ke kita kan? Apa dia bisa bayar? Sekarang aja pinjam duit. Penghasilannya enggak menentu. Perusahaannya bangkrut. Kapan dia bayar? Jadi gimana caranya? Supaya kita tidak mikir, kasih aja duit. Tapi dalam jumlah yang kita rela. Saya enggak mau kasih pinjam kamu. Saya mau kasih kamu duit. Ini duit, ambil. Jadi selanjutnya jangan dipikir lagi. Karena itu bukan pinjaman kan? Itu kan pemberian. Lain kali mungkin kita perlu dikasih uang oleh orang lain. Kalau kita kurang duit. Ada teman saya, setiap kali WA. Dok, saya kepepet. Pinjam duit 500 ribu. Saya enggak tega kan? Asih. Minggu depan WA lagi. Dok, saya kepepet lagi. Ini udah 4 kali kepepet. Jadi udah 2 juta duit saya di tangan dia. Tapi saya tahu perusahaannya bangkrut. Covid. PLN enggak mau bayar. Sehingga istrinya menceraikan dia. Lalu dia tinggal dengan istri muda. Itu namanya kepala jadi kaki-kaki jadi kepala. Apapun dia kerjakan supaya dapat duit. Saya enggak tega lihatnya. Padahal dia direktur perusahaan. Insinyur. Jadi saya masih kasih pinjam. Saya lagi mikir. Sekali lagi dia tulis. Dok, saya kepepet. Apakah saya kirim lagi 500 ribu? Apa saya bilang? Yang 2 juta ambil aja. Ini saya kasih kamu lagi 500 ribu. Tapi lain kali jangan pinjam duit lagi sama saya. Tinggal saya tegang uang begitu. Padahal ini bukan teman baik. Hanya ketemu seminggu sekali di lapangan tenis. Kalau teman baik itu teman dari SD, SMP, SMA. Itu oke lah ya. Tapi yang minjem ini cuma teman maintenance seminggu sekali. Bukan teman akrab. Tapi saya kasih pinjam duit. Yang Omel ya tentu tahu sendiri kan. Yang di sebelah saya kan. Kapan dia bayar? Saya bilang, jangan tunggu dia mau bayar kapan. Yang saya tunggu, kapan dia pinjam duit lagi kan? Karena perusahaannya masih bangkrut. Rumahnya disita oleh bank. Karena dijaminkan untuk pinjam duit perusahaannya saya bikin proyek di PLN. Ini masalah. Saya punya duit untuk meminjamkan dia 500 ribu. Tapi kalau saya bilang saya nggak punya duit, saya bohong. Kalau saya kasih lagi, kapan dia bayar? Begitu kan? Jadi dulu nasihat saya begitu. Kalau ada teman baik mau pinjam duit, jangan kasih pinjam. Kasih aja duit. Tapi jumlahnya harus disetujui oleh pasangan hidup. Karena itu kan kita kehilangan harta kan? Betul nggak? Tapi pada prakteknya saya sulit. Ketika dia pinjam duit, saya kasih. Sekarang kan enak transfernya pakai banking. Pakai di smartphone. Langsung pindah duit saya ke dia. Tapi ini memang masalah sulit. Dan dia bukan orang Buddhis, orang agama lain. Tapi buat saya kan nggak mikir kan itu. Kalau orang lagi susah, seorang direktur pinjam duit kan malu kan? Mestinya kan? Dulu duitnya lebih banyak dari saya. Mobilnya lebih bagus dari saya. Sekarang mobilnya lebih jelek dari saya. Karena yang bagus dia jual beli yang jelek. Supaya lebih murah ongkos operasionalnya. Mungkin jawaban saya tidak memuaskan. Tetapi tolong-menolong adalah hal yang umum. Saling membantu. Tapi kalau saling membantu itu bikin kita jadi susah, kita harus cari cara lain. Cara lainnya itu tadi saya bilang. Kita jangan kasih pinjam. Kita kasih duit aja. Jadi misalnya mau pinjam 400 ribu, saya kasih 200 ribu, udah gitu lupakan. Nanti kan jangan cari kita lagi kalau perlu duit. Karena kita sudah putus kontrak. Jangan pinjam lagi. Saya hanya mau kasih kamu setia. Sisanya saya sendiri. Kalau perlu merampok bank misalnya. Tapi kan salah juga saya begitu. Sudah habis? Jadi hari ini topiknya, topik yang aktual. Yang kita alami hari-hari. Tetapi tetap way outnya sulit. Karena kita belum keluar dari situasi sulit. Tapi ya sebagai manusia yang hidup, kita nggak punya pilihan lain. Kita harus berusaha untuk menjadi orang yang lebih baik. Mungkin itu yang menyebabkan Anda mau datang ke wihara. Kalau nggak ngapain ke wihara? Kalau tidak ingin lebih baik. Jadi mari kita tutup dengan doa. Ikuti saya. Semoga saya selalu berlindung kepada Sang Ti Ratana sampai terbebas dari duka. Semoga semua makhluk berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Jadi sebelum jadi arahat, jangan pindah agama lain.